Di sini, kita diberikan gambar seperti tampil pada layar. Nah, berdasarkan gambar tersebut, kita diminta menentukan luas daerah bangunnya. Untuk itu, perhatikan kembali gambarnya. Nah, jika kita perhatikan, maka luas bangun dapat diperoleh dari luas persegi panjang ABCD ditambah dengan luas segi 3CDE. Artinya, untuk dapat menjawab pertanyaan ini, kita harus menghitung terlebih dahulu luas persegi panjang ABCD dan luas segi 3CDE. Untuk itu, kita akan menghitung luas persegi panjang ABCD. Nah, karena ABCD adalah persegi panjang, artinya luasnya dapat diperoleh dari panjang dikalikan lebar. Dengan panjangnya adalah sisi AB, dikalikan dengan lebarnya adalah sisi BC. Maka, sama dengan 10 cm dikalikan dengan 5 cm. Maka, luas ABCD-nya adalah 50 cm persegi. Selanjutnya, kita akan menghitung luas segi 3CDE. Untuk itu, ingat kembali bahwa segi 3 luasnya dirumuskan sebagai setengah, dikalikan dengan alas, dikalikan dengan tinggi. Sama dengan setengah, dikalikan dengan alasnya adalah sisi CD, dikalikan dengan tingginya adalah panjang EF. Sama dengan setengah, dikalikan dengan panjang CD, baik karena panjang CD-nya belum diketahui, perhatikan gambarnya. Jika kita perhatikan, panjang AB sama dengan panjang CD, artinya panjang CD-nya juga akan sama dengan 10 cm. Sehingga di sini dapat kita tuliskan setengah, dikalikan dengan 10 cm, dikalikan dengan panjang EF-nya yaitu 7 cm. Sama dengan 35 cm persegi. Jadi, luas bangunnya sama dengan luas ABCD-nya yaitu 50 cm persegi, ditambah dengan luas CD-nya yaitu 35 cm persegi. Hasilnya adalah 85 cm persegi. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Demikian, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.